Intro Drama 2 Kartu Merah mewarnai kekalahan Garuda Muda pada pertandingan perdana melawan Qatar di Biala Asia U23. Kekalahan membuat posisi sementara Timnas Indonesia berada paling bawah di grup A dan beban berat menanti Garuda Muda bersiap menghadapi Australia 18 April mendatang. Timnas Garuda Muda U23 terpaksa harus menelan pil pahit usai takluk 2-0 dari tuan rumah Qatar. Pertandingan grup A Piala Asia U23 2024 yang digelar di Stadion Jasim bin Hambat Doha Qatar Senin 15 April diwarnai drama Kartu Merah. Drama babak pertama diawali gol yang dicetak Khalid Alisabah usai Timnas Qatar dihadiahi penalti. Babak kedua baru berjalan 1 menit Garuda Muda harus kehilangan pemain inti Ifar Jenner setelah menerima Kartu Kuning kedua. Timnas Indonesia pun terpaksa bermain dengan 10 pemain. Bala petaka terjadi tak lama setelah drama Kartu Merah Garuda Muda gawang Hernando Ari harus kembali kebobolan. Gol kedua Qatar dicetak Ahmed Alrawi. Jelang menit akhir lagi Indonesia kembali harus kehilangan 1 pemainnya. Kali ini yiliran Ramadan Sananta harus meninggalkan rumput pertandingan usai menerima Kartu Merah dan Wasit. Pelatih Timnas Indonesia Sintayong menyayangkan keputusan Wasit di Laga Pertama Garuda Muda. Ia menyebut Laga Indonesia Qatar seperti pertunjukan komedi. Drama Kartu di babak kedua berlanjut. Selain 2 Kartu Merah yang didapat punggawa Timnas Pelatih Indonesia Sintayong juga menerima Kartu Kuning. Kala itu pelatih asal Korea Selatan ini terlihat berargumen dengan Wasit usai pelanggaran yang terjadi saat pertandingan. Pemain Timnas Shane Patinama meluapkan kekecewaannya terhadap Wasit di Laga Perdana Piala Asia U23. Ia menulis di media sosial Instagram miliknya Indonesia Against Privery. Sejumlah protes pun datang dari warganet. Mereka menilai Wasit yang memimpin jalannya pertandingan berat sebelah alias membela Tim Tuan Rumah Qatar. Sementara pengabat sepak bola Kesit Budi Handoyo mendorak catatan penting untuk Timnas sebelum Laga Lanjutan Jumpa Tim Australia. Secara umum pertandingan yang dilakoni oleh Indonesia memang belum sepenuhnya berjalan dengan baik ya. Tim ini belum terlihat solid karena seperti di pertandingan babak pertama misalnya, tekanan demi tekanan terus dirasakan dan dialami oleh Tim U23 Indonesia. Baru di babak kedua, tim Indonesia bisa tampil lebih berani, lebih mampu untuk bisa memberikan tekanan, walaupun memang tidak mampu untuk bisa menciptakan gol. Saya kira memang dalam pertandingan kedua menghadapi Australia, kerjasama antar ini harus lebih dihidupkan lagi, kemudian meminimalisir kesalahan-kesalahan dan pelanggaran-pelanggaran yang tidak perlu. Akurasi umpan, kemudian juga umpan-umpan panjang yang coba dijalankan oleh Indonesia juga harus lebih baik. Karena menghadapi Australia, saya pikir petugas Indonesia akan semakin berat. Dengan pertalahan dari Qatar, kemudian Australia juga bermain imbang di laga pembuka menghadapi Jordania. Di sisi lain, ada yang menarik perhatian skuad Timnas U23 Piala Asia 2024. Ya, empat alumni kompetisi Liga Kompas U14 ikut berlaga di Piala Asia U23, adalah M. Adi Satrio dari PSIS Semarang, serta tiga pemain persidik Jakarta, Muhammad Ferrari, M. Raihan Hana, dan Doni Tripamungkas. Keempat bintang muda itu menunjukkan performa gemilang sejak remaja saat berkompetisi di Liga Kompas. Pengamatan sepak bola, Kesit Budi Handoyo mengapresiasi manajemen Timnas yang memasukkan empat pemain muda untuk menambah jam terbang pertandingan. Ia berharap TSSI bisa semakin menggalakkan Liga Usia Muda untuk melahirkan bibit-bibit Timnas di masa depan. Kemudian, terkait dengan hadirnya pemain-main muda yang masuk dalam skuad Sinteyong di Piala Asia U23 di Qatar ini, tentunya memberikan pesan juga kepada sepak bola Indonesia, khususnya PSSI, bahwa pembinaan pemain muda harus betul-betul diperhatikan. Sebelum gelaran Piala Asia U23 2024, Marcelino Ferdinand dan kawan-kawan berlatih hampir 10 hari di Dubai. Skuad Garuda Muda juga menjalani lagia uji coba lawan Arab Saudi dengan hasil 1-3, dan cetak kemenangan 1-0 saat jumpa Uni Emirat Arab. Kekalahan Garuda Muda atas tuan rumah Qatar membuat posisi Timnas Indonesia berada paling bawah di grup A. Beban berat menanti Garuda Muda, kalah jumpa tim kuat Australia di lagia lanjutan 18 April mendatang. Sementara, Qatar akan menghadapi Jordania yang bermain imbang dengan Australia. Indonesia tergabung dalam grup A dalam gelaran Piala Asia U23, memiliki target lolos ke Olympiade 2024 Paris, dan berpeluang bertemu pemain dunia seperti Lionel Messi. Namun Indonesia harus merebut tiket terlebih dahulu. Ada 3 tiket yang dapat meloloskan langsung tim Asia ke Olympiade, dan 1 tiket wakil Asia lolos dengan jalur, playoff. Artinya, Indonesia harus menjadi juara runner-up atau peringkat 3 Piala Asia U23. Namun jika kalah dalam perebutan juara 3, Indonesia bisa tampil di Olympiade lewat babak playoff. Terima kasih telah menonton!